Yang membuat mereka gak bisa asal maju ke arah dalam Tapi pergerakan MBR, oh my god, rahasia Through the wall Berhasil memberikan headshot kalau satu pemain Dan menyisakan satu lagi Ternyata masih tidak bisa membuat banyak MBR Dan 1 HP momentum untuk help Rio Dan di cover dengan baik Ada abang sekerjasama yang baik sekali dengan M-Guard disana Membuat more kali ini Agak kepojokan situasinya Oh my god Sudah pasti akan dilalap habis Di tangan Sang macam Tidakkan granat juga mulai diberikan Tapi dia belum diaturakan Coba chance lebih jauhan Tapi sempat keblok granatnya Dan oh Satu tembakan keras yang merubahkan Mr.Kolibang Selalu berada di lepas Tapi crazy yang diberikan ke arah Kewa ini menjadi pojifai Belasukan edikian Mr.Kolibang Lalu dia jatuh bangkit dengan suara Tentang korat pulang di pojifai Menyisakan satu lagi dari Arnar Gilkazu Memiliki orange line Tapi ini akan menjadi puya E-Ball Punya banyak alternatif drop zone Tapi kalau ngomongin Terlepas dari alternatif drop zone-nya Gua tuh juga Punya relevansi lebih ke Gimana Si Tim-tim yang bermain hari ini Sebenarnya Dimanapun alternatif drop zone-nya Si Dewa United Itu sebenarnya gak gitu ngancam untuk Dewa United Jadi sebenarnya Opsi line gua sebenarnya selain Nge-predict MBR Itu Dewa United juga masuk ke dalam predict gua Nah Lihat Ini yang gue maksud nih Ini yang gue maksud Karena Dia belok ke kiri Bisa Tapi dia Most cases Antara ke Stone Ridge Atau langsung ke command post Nah Cuman yang menarik kali ini Onyx tuh gak ke Conceal Oke Gak ke conceal Gak ke konfi nih dia nih Dia udah emang Belakangan lagi coba Settle di command post Setelah kemarin Kayak si Siapa Zilji masih bisa mendapatkan Satu pemain Satu buah gol Dibuka 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 Sayangnya Ada dua serangan Langsung masuk Pencipta Nah dirinya Ada trogon Yang bisa digunakan Oleh satu pemain terakhir Dari SCF Tapi ternyata Dari jumlah pemain Yang sudah tidak memungkinkan SCFC Paling span Tumbang Di dalam Waktu 40 detik Itu Sama fine match Rankednya Bung Surya sih Laman fine match Rankednya Bung Surya Gue kasih tau loh Asli Rankednya Bung Surya Udah 12 ribu poin itu Laman fine match Rankednya Bung Surya bro Sama permainan Dari SCF Paling fan Dan kita lihat Apakah Kraken juga akan Menyusul ke lobby Atau bahkan Vagos Yang mana kita lihat Surya berhasil dihidupkan Oleh seorang Gusde Dan sekarang kita lihat gimana Berlia juga siap Memberikan perlawanan Tapi yang pasti Adalah Anak-anak dari Vagos Sudah memprediksi Dan juga sudah Mengin Identifikasi Kalau di dalam ini Ada anak-anak Kraken Tapi sayangnya Morph Juga bakal ambil akti Melihat kecapranya Yang terjadi Biar ada Maze Dan kita bakal Saksikan bersama Dari Arah Kraken Gak banyak Eksekusi yang mau Coba mereka lakukan Dan juga pergerakannya Juga lagi minim banget Tapi Dari momentum pecaprang Yang dilakukan oleh Anak-anak Morph Dan juga Vagos Ini merupakan kesempatan Sebenernya Tapi dance Again Knockdown disana Kepikov Di tangan Syiro Dan Azril Baru aja berhasil Dapetin boy Dan ini malah menjadi Morph Yang dikasih Kesempatan besar Keuntungannya yang besar Dari riuh ramai Yang terjadi Antara Vagos Dan juga Kraken Walaupun Masih ada player Kraken disana Masih ada Vigo Masih ada Susana juga Dan ini dia Di dalam global Gak banyak pergerakan Yang bisa dilakukan Ditambah juga Minimnya ruang Yang bisa Mereka gunakan Untuk Berikan counterplay Walaupun Vigo Masih berhasil Dapetin satu orang Dari mahal Tapi Kita lihat Masih ada Syiro Masih ada Azril Dan ini bakal jadi Agak Agak Gak nguntungin Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tentu saja Dua Punggawa Atau dua tim Penghuni The Maze Dua tim papan bawah Dua-duanya harus di eliminasi Dan bahkan Hampir dua timnya Itu didapatkan oleh Morph Team Tujuh poin eliminasi Setara mereka dapetin Fagos Setara mereka dapetin Ke arah dari Kraken Esports nya juga Datang di waktu yang tepat Ketika pertempurannya Belum usai Karena memang cenderung Team fight nya Berlangsung lebih lama Berbeda dengan SF dan juga Satu Esports tadi Empat politik selesai Tapi Setusun-tusunnya Fagos Ataupun si Kraken nya juga Kraken masih bisa Ngedelay team fight nya Supaya si Fagos ini Bisa Ngesetup nya lebih lama Nyerang nya lebih lama Itu ngundang tim lain Dan gak nguntungin juga Sebenarnya buat Kraken sih Cuma itu Satu hal yang Harusnya Fagos bisa Menyelesaikan itu dengan cepat Tapi satu pemainnya Juga retumbang Dan juga Glul dengan adanya Nairi dari Kraken Yang ngurung di arah dalam Yang ngebikin Sebelnya Fagos yang bisa Masuk lewat jendela Juga mikir dua kali Yang di dalam Sudah pasti dipojokkan Dan punya Keuntungan lebih Dan tidak adanya A124 tadi Resource A124 Dari tim Fagos Yang ngebot mereka Gak bisa Asal maju Ke arah dalam Tetapi Pergerakan MBR Oh my god Raja Through the wall Berhasil memberikan Headshot Karena satu pemain Dan menyisakan Satu lagi Ternyata Made Tidak bisa membuat Banyak MBR Tumbangi posisi Kesembilan Dalam perjalanan Rotasi mereka Berarti yang lu bilang Gak bisa Maksa maju Ya kan Itu barusan Terjadi banget Sama MBR Dan MBR Gue rasa udah Dapet Trill nya Udah dapet Adrenalin nya Untuk main dengan Tempo yang Sedikit dinaikan Karena mereka udah Melihat betul Dari Contender-contender Yang mungkin Masih berpotensi Untuk menggeser Posisi mereka Ke Surabaya Itu Gak bisa Make it Di 3 game pertama Dan Akhirnya Kalau kita perhatiin Per Alpine tadi Tempo mereka dinaikan Jadi kerasa sekali Mereka kayak udah Lebih lepas Cenderung permainannya Gitu ya kan Dan sekarang Juga tadi juga Kayak Dari EVOS defense sendiri Nunjukin kapasitas mereka Untuk Nge-embush musuh Secepet itu Iya kan Kita baru aja dikasih Lihat Kalau orang-orang yang Bingung nanya Roster EVOS yang sekarang Gimana sih Itu dia Kekuatan untuk Embush Tim lawan Secepet itu Siapa Salah satunya EVOS defense yang bisa Dan kita lihat sekarang Gimana Tiger Wong Bersama Tim Torad Yang Kebetulnya Masih saling Cual beli Setelah Menculik Pidarkol kali ini Masih cukup bisa Dianalkan Dan Jojo Bersama dengan Hans Adalah player yang tersisa Dengan kondisi yang Sementara lagi gak Lumayan Untuk TWE Tapi Hans Bisa memberikan kontribusi damage yang luar biasa sekali Dan Ini masih bisa menjadi Fatal Untuk Tim Torad Dan untungnya Masih ada satu orang Hans dan Barah Masih bisa survive Kembali Masih bisa abuse momentum Untuk buka portal gue Walaupun Itu udah kebaca juga pergerakannya Gue sih mau bilang dari tadi Ini gak lucu kalau sampai Toradnya kalah Oh iya Karena winning conditionnya ada mereka pun Winning condition ada di mereka Dan hasilnya seperti ini pun Ini masih belum perfect sih Belum Masih belum menunjukkan Torad Di season-season sebelumnya Ini Gue bilang aja jujur Terlalu makan waktu yang lama Dan terlalu Mudah di gocek oleh seorang Hans Dengan adanya portal gue Yang Entah tadi gue miss ngeliat Ini dipasang sama TWE Buat ngeras balik ke arah Torad Atau emang dipasang sama Torad Salah satunya bisa jadi Darko Tapi itu cenderung Waktunya berlangsung cukup lama Sampai Ada move yang sebetulnya Gue notice North Dia ngebuka badannya Dia Belum mempersiapkan glow-nya Dan dia pasang glow-nya Ketika dia udah ketembak Lihat-lihat Seru banget ya Ngeliat minimap tuh Udah ada hit list yang dipakai Ya kan Tapi Evos-nya bener-bener nge-push Langsung mengingat map-nya Narika Mantul Ke bawah banget Mentoknya Dan ini pasti tak terhindar kan Ray berasal dapetin Robot Razor Udah menjadi sebuah Bounty Dari hit list Ya kan Dan Pasti Menjadi sebuah keuntungan Untuk anak-anak dari Evos Define Karena bener-bener Nyisir dari atas Kalau dari POV-nya Evos Berarti tinggal full kanan aja Full kanan lewat All-Tempton Habis itu ke Foundation mungkin Habis itu ke The Maze And so on And so on Sampai zona selanjutnya Dan Barusan Barusan Ini RRQ nih Udah jatuhnya kayak Bener-bener ngebuang Kondisi konsep permainan main Di zona aman mereka Kayak Dia mulai coba Kejar hit list yang nge-mark dia Biasanya didiemin aja itu Biasanya didiemin Cuman tau posisi doang Iya kan Iya bener Setuju-setuju Ini di luar zona nyaman Ada hal-hal baru yang dicoba oleh tim RRQ Biasanya mereka Kalau belum keluar dari Refin zonanya Yang ngapain keluar Tapi ini dia pertempuran lagi Tim Torad bersama dengan satu e-sports OZ almost take down Tapi MC ternyata Ada North Yang memberikan tembakan Dari jarak yang lain Dan Topek juga tumbang Masih ada horizon lain dari satu main Tidak bisa dibangkan Dan tim Torad finally Rasin untuk menggunakan pertempuran ya Mantep banget ini Ini sebenarnya Apa yang diinginkan Termasuk gua lihat gitu Untuk tim kapasitas Juara season lalu gitu ya kan Jadi memang Punishment dari Berantem sama Torad tuh kayak gitu Lumayan mengerikan lah Kayak Bener-bener rata wipeout Tadi makanya di mention sama Big Gun Kenapa Hans masih bisa selamat Itu sebenarnya belum di kapasitas Torad yang biasanya Iya 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 Dan sempat juga ke revive juga Satu pemain dari si TWNya Tadi Baranya Pakai pocket market Kalau kesalahan Ini dia Dari tim Torad yang sebetulnya Harusnya yang emang gua lihat dari week pertama gitu loh Iya 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 Menurut lu pribadi sih Bener-bener apa sih yang terjadi Dari tim Torad sehingga Sebenarnya mereka punya setup Mereka punya konsep Permainannya harus seperti apa Bahkan sempat ada move yang sangat sepat masuk ke dalam zona selanjutnya Kalau Dewa tadi memang Karena selalu kalah kontek di jarak jauh Iya 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 Oh kalau Torad sih gua ngeliatnya Ini tuh transisi antara Lebih sering intens permainan David dimainkan sekarang Iya kan Kalau yang kemarin kan bener-bener solid Itu-itu aja David Camat David Camat ya David Camat total Iya kan Bener-bener dimaininnya kalau gak salah Season 8 tuh sekali atau bahkan dua kali doang FFWS baru dituruni juga Dan itu pun baru FFWS juga Cuman berapa game gitu kan Jadi Ini lagi mau coba dibikin lebih Fleksibel Sama Coach dan juga Bapak Analis Disana ada Bapak Adit dan juga Bapak Mantat Tapi Kita lanjut ke in-game dimana Memot Masih menjadi bagian dari zona selanjutnya Yang mana Morph tadi berhasil dapetin advantage Pas ke The Maze berarti Pas balik ke Memot lagi Morph harusnya juga lebih santai gitu Tapi gak bisa santai sekarang Karena udah ada Evil Divine Yang kondisinya saat ini Sudah mendapatkan 11 poin eliminasi Kita bisa lihat dimana Abax Sudah mulai membuka momentumnya Tapi Abax juga harus nanti sebenarnya Tapi di kanan itu gak menjadi masalah tuh Dua player dari Morph And that's it I've got Melihat itu Dan langsung Gak bakal kasih waktu lama-lama Untuk Abax Bisa melang-lang buahnya di depan Sana Walaupun Jukatnya 1 HP momentum Untuk Daryl Dar Dan di cover dengan baik Ada Abax kerjasama yang baik sekali Dengan I've got disana Membuat Morph kali ini Agak terpojokan situasinya Dan Sudah pasti akan dilalap habis Di tangan Sang macan putih Evil Divine Benar-benar Tidak mendapatkan Gangguan yang berarti Sedari early game Fagosnya gerak ke arah Sebelah kiri Ke The Maze Begitu leluasa Sampai Oldhamptonnya Juga gak ada tim lain Yang nyentuh gitu Menuju ke arah Dari Oldhamptonnya Jadi yang ngebuat Keleluasaan itu Bisa dibawakan dengan Irama permainan dari Evil Divine itu sendiri Nyisir seperti yang lo bilang Ke arah von Oldhampton Ke arah von Dacia Dan perjalanannya selalu bisa Ditaklukan dengan cukup mudah Dengan inisiasi-inisiasi Yang dibuka Tidak miss sama sekali Ada momentum Eksekusi Dan itu benar-benar Perfect tuh Buat Evil Divine Jadi follow upnya juga Kalau kita ngeliat dari chemistry Itu udah Jadi satu suara Semuanya Tapi kita akan melihat Bagaimana Thorat yang sedang Membangun satu suara tersebut Sekarang Sonic Olympus Yang akan menghantam mereka Berapa pemainnya Sudah hilang Nord masih ada Logi masih ada Tempat dapetin Satu pemain Tapi sayangnya Saturkannya kali ini Udah terkenal Ledakan dari Ulah seorang Gare Cenderung terpisah Dan bahkan Logi Tentang tembakan juga Oleh Vision dari seorang Gardo Dan akan sangat sulit bertahan Tidak ditutup oleh Gluol Dan masih ada pelontar Dari seorang Gare Masih terblok ternyata Dari damage Tapi North Berulah juga Dari arah yang lain Dari jarak kejauhan Ini dia Yang baru kelihatan dari Nortan Logi Ternyata berhasil Membalikan keadaan Untuk Onyx Olympus Indisiplin Menurut gue Onyx barusan tuh Indisiplin aja sih Padahal tadi udah smooth banget Gimana dia Menyandra satu orang Untuk ke zona selanjutnya Dan itu sebenarnya Harga yang kurang worth it Untuk satu orang ditahan begitu Ditambah dia masih mau coba Nyoba Nggak Obviously ngeras Tapi masih mau di jarak jauh Yang mana Toret sih Masih punya satu orang lagi Dari jarak jauh juga Makanya tadi kena Itu yang gak ke notice juga ya Itu yang gak ke notice Gak ke fokus Sama tim Onyx tadi menurut gue Oke Oke Kampung kemainnya masih ada di Arah yang jauh Bahkan kalau ngeliat dari minimap Juga tadi Gak kelihatan Iya Northnya Nembak dari yang sebelah mana Dengan up Di jarak jauh Dan langsung head Tapi Satu orang North juga Masih teransam sekarang A1-24 yang connect Dari seorang North Coba dilemparin dengan Satu buah granat Dan bergerak Lagi ke 4 Ditukar dengan sebuah granat lagi Yang dilemarkan dari tim Thorat Tapi satu orang Di bagian belakang Sudah Terkena damage juga Darkal harus berlindung Terlebih dahulu 4 lawan 3 akan terjadi Dan Thorat akan semakin terpojok Tidak diberikan nafas Untuk bisa berjalan Dan ternyata Ada senterte di bagian Keren kuning atas Sepertinya Yang berhasil menempatkan Satu orang Abel juga jatuh Dari seorang build Nekarnya Dan harus terending Ada andil dari CY United di bagian atas Yang membuat Pertempuran di bagian bawah Ini senulit sekali Untuk Thoratnya itu sendiri Northnya terjatuh Menyesakan Low Z sendirian saja Di bagian bawah Dan tergigit zona Wah Gue Gue Ngeliat Dudes main tuh Saris fight But jujur kayak Automatik banget tangannya Memang sekali Buka glue wall Lempar grenade Abis itu temennya depan maju Abis itu dia maju lagi Dan sekarang Gue lumayan mempertanyakan Ini Dewa bisa gak nih Handle orang Siapapun yang datang Bukan cuma naraki Tapi siapapun yang coba datang Karena Dewa Karena Tadi sebenernya Dewa di atas tuh udah oke Ya kan Dewa di atas udah oke Sisain player untuk tetap ada di atas tuh udah oke banget Nah ini yang gue maksud Kenapa tetap oke Karena dia bisa dapet View yang enak banget Bisa natakin orang enak banget Dan lo bakal menang positioning All the way Tapi memang Karena zonanya juga ternyata udah menarik lagi Karena selanjutnya membuat Dewa Gak bisa berlama-lama Di sana Dan ini Menjadi tantangan yang semakin menarik untuk Dewa United Karena Kembali lagi Seperti yang sempat ditanyakan juga Kepada para survivors Gimana Crusher Evoos yang sekarang Itu dia Kekuatan surprise attack mereka Gak bisa diragukan Kekuatan ambush fight mereka juga luar biasa sekali Dan Bahkan Abax udah liat Off angle-nya si Lozi Di sana Membuat Torat Benar-benar terdelay Bahkan RRQ Kazoo saat ini Juga lagi terdelay Di tangan Ivoce Divine Iya sulit sekali untuk bisa naik Menuju ke bagian atas Take down juga diberikan Dari arah Dewa United Ke arah RRQ Kazoo Sulit sekali Lozi nya Kena macet RRQ nya kena macet Atas ulah dari Abax Dan juga center team Dari dua tim Dan juga dua Arah yang berbeda Tapi satu shockwave Sudah mulai connect Menuju ke arah Dewa United Trey dikirimkan ke arah depan Buka glue wall nya Ledakan granat sudah mulai diberikan Tapi belum dia gunakan Coba chance lebih kejauhan Tapi sempat ke blok granatnya Dan Oh Satu tembak Dan berhasil menemukan Mr. 05 yang terlalu berada Di depan Tapi pressure diberikan Ke arah Dewa United Dan Ivoce Divine Belas bukannya dikara Mr. 05 Lozi Agir tumbang kita dengan seorang Dutan Torat Pulang ke posisi keempat Bion coba membahas Kena granat menuju ke arah teman-teman Dan Ivoce Divine Dari arah kejauhan sana Kemal lemparkan Tapi masih belum on point Masih ada MC9 yang bisa Dibang simpakan Coba di grup Menuju ke arah belakang Sebagai poros utama dari Dewa United Yang tersisa Tiga pemain saja Mr. 05 masih belum terlihat Mundur ke arah belakang Cukup sulit Cukup dikunci pergerakan Dan tapi Berhasil melejarkan Poros utama dari Dewa United Memangkan Bagi posisi ketiga Arnar Kyo di dalam keadaan sulit Bahkan masih bisa menyulitkan Gara Dewa United Rancurnya terlupa Menyisakan Satu lagi Dari Arnar Kyo Kazoo Memiliki horis line Tapi ini akan menjadi punya Evil Steveine Wow Perang Elite selanjutnya Kalau tadi perang Dua racer terbaik kita Dan sekarang adalah perang Antara tim invited